Dari tadi kita udah menyajikan berbagai kuliner dengan rempah khas Indonesia, cengkeh dan pala. Tahu gak Fems, perkebunan pala terbesar ada di Kepulauan Banda loh Fems, yaitu di Pulau Banda Besar dan Pulau Ain. Sejak zaman penjajahan, Kepulauan Banda selalu jadi target para penjajah karena kekayaan rempah-rempahnya. Sejak zaman penjajahan, banyak tertinggal di sini, selain keindahan alamnya, wisata secara bandan neira juga selalu jadi destinasi utama. Keberadaan pala membuat Kepulauan Banda mendunia. Pala adalah komoditas andalan yang diperbutkan, harganya sangat mahal, bahkan lebih mahal dibandingkan emas. Wah, wah, wah. Banda mengerupakan ujung pangkal gerak. Gerak ini agak jalur rempah karena bandan menghasilkan pala. Pala di dunia ketika itu hanya ada di bandan. Jauh sebelum bangsa-bangsa Eropa sampai ke Nusantara, orang-orang Arab dan juga Cina. Saya, hasil studi saya itu ternyata orang Cina lebih dulu dari orang-orang Arab dan Persia sampai ke Bandan. Baru tahu, ternyata judul orang Cina yang pertama kali memasarkan pala ke pasar dunia. Padahal jauh banget loh. Menguntungkan sih. Makanya bangsa-bangsa lain akhirnya berlomba-lomba menuju bandan seperti bangsa Portugis dan kolonial Belanda. Meskipun sudah berlangsung ratusan tahun lalu, perkebunan pala di Kepulauan Banda masih dipertahankan, FEMS. Kalau sedang masuk ke simpanan, kita bisa ikutan wisata rempahnya. Tidak cuma jalan-jalan ke kebun pala, kita juga bisa ikut belajar membuat olahannya. Paling gampang sih membuat selai pala. Bahannya simpel, terdiri dari gula putih dan buah pala. Pisahkan daging buah pala dari bincinya. Terus kurang lebih 2 jam lamanya sampai empuk. Angkat, lalu haluskan daging buah pala dalam saringan. Biasanya sih bakal tersisa kulit luar yang teksturnya emang agak keras. Masak deh dengan gula putih, setidaknya selama 4 jam. Ini dia hasilnya, selai pala dari Bandan Naira. Harganya 50 ribu rupiah saja per botol. Yang berbentuk manisan dan sirup juga ada. Semuanya bisa untuk oleh-oleh. Harga buah pala memang sangat murah. Berkarung 50 ribu rupiah, soalnya dianggap limbah sih. Karena yang berharga mahal adalah lapisan yang membungkus biji berwarna merah yang disebut puli. Atau juga biasa disebut bunga pala. Dan tentu, biji palanya saja. Dalam skala industri besar, puli dan biji pala adalah rempah bahan bak utama pembuatan kosmetik, FEMS. Proses memanen pala dengan cara mengambil pala yang sudah terbuka. Ambil biji dan kumpas pulinya, FEMS. Kumpulkan dan jemur di bawah terik matahari. Jika sedang datang ke simpanan raya, pengeringan pala dilakukan dengan cara pengasapan atau diasap agar lebih cepat. Satu kilogram biji pala dibadrol dengan harga Rp70.000. Sementara, puli atau bunga pala kering Rp120.000. Lebih mahal dulu sih, karena lebih berharga dari emas. Gimana? Seru juga kan mengenal sebuah pala? Apalagi sampai menikmati kelezatan olahannya. Siapa yang mau? Terima kasih. Terima kasih.